Muka miring, belum tentu struk loh ya. Terus, kenapa kira-kira? Bels palsi. Bels palsi itu merupakan kelemahan otot wajah, namun hanya sebelah sini. Belum diketahui secara pasti penyebab pastinya apa. Dan kondisi ini merupakan bentuk dari peradangan pada saraf wajah. Kebanyakan kejadian bels palsi ini terjadi karena paparan udara dingin atau memang ada virus yang menyerang saraf arelanya. Untuk penderita bels palsi ini sendiri tidak mengenal usia dan tidak mengenal gender. Kondisi bels palsi ini ada yang sembuh dengan sendirinya, ada juga yang memang perlu pengobatan atau proses rehabilitasi. Pada umumnya untuk seminggu pertama pada kasus bels palsi ini dari segi rehabilitasi kami memberikan relaksasi karena pastinya ada masalah pada ototnya. Selain relaksasi, kami juga memberikan masas pada wajah, yaitu nanti fungsinya untuk mengaktivasi kembali otot-otot wajah yang seolah-olah lumpuh ini. Masuk ke minggu kedua, kami juga menstimulasi sarak otot wajah ini menggunakan electrical stimulation yang kita pakai di beberapa titik motor poin yang ada di wajah yaitu di dahi, di cukur hidung, di pipi, di pinggir bibir, dan juga di nabung. Untuk proses recovery-nya, durasinya macam-macam tergantung kondisi pasien, ada yang cepat, ada yang lambat. Pada umumnya, 6 bulan itu sudah selesai semua, sudah kembali seperti sedia kalah. Bels palsi ini ciri-cirinya adalah wajah terlihat miring, lalu keluar air mata dari sebelah sisi ya, ada kesulitan menelan air, menelan air liur, lalu tidak bisa berkedip, atau saat tidur itu mata hanya terkecil sebelah untuk berbicara, tidak pewo, tapi hanya sulit. Untuk mengunyah juga ada kesulitan, karena ada gangguan pada otot wajah tersebut. Jadi, disarankan untuk sahabat lirai sekalian di rumah untuk yang sering berpergian, mengendarai motor atau mobil, alangkah baiknya untuk AC tidak terarah ke area wajah atau saat berkendara dengan motor, menggunakan helm dan masker. Lalu, untuk penggunaan kipas dan AC, alangkah baiknya itu dipantulkan ke arah dinding, jangan langsung terpapar ke daerah tubuh, apalagi wajah. Karena kebanyakan daerah spasi ini, pasien-pasiennya memiliki riwayat posisi AC, kipas di ruang kerja, atau di ruang kamarnya, itu langsung menghembus ke area wajah dan tubuh. Untuk sahabat lirai di rumah yang memiliki kejalan mirip seperti daerah spasi, atau mendekati daerah spasi, sekiranya bisa melakukan pemeriksaan di rumah sakit lirai medika ke dokter spesialis saraf, dan bertemu dengan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Terima kasih telah menonton!